Anggota DPRD Kota Tangerang merancang pengadaan seragam baru yang angkanya cukup fantastis, senilai 675 juta di tengah pandemi. Salah satunya menggunakan merek ternama Louis Vuitton untuk bahan pakaian dinas hingga membuat heboh masyarakat. Kini pengadaan seragam baru tersebut telah dibatalkan. Terkait hebohnya informasi mengenai pengadaan baju seragam tersebut, anggota DPRD Kota Tangerang langsung mengadakan rapat. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo. Gatot menjelaskan, hasil dari rapat itu, pengadaan seragam baru dibatalkan. Hari ini kami rapat, hasilnya saya membatalkan mengenai pengadaan seragam baru yang nilainya cukup besar tersebut, ujar Gatot. Menurutnya, hal ini sebagai bukti bentuk DPRD Kota Tangerang mendengar aspirasi rakyat. Sebelumnya diberitakan, anggota DPRD menganggarkan pengadaan seragam baru yang jumlahnya hingga 675 juta. Hal itu diketahui dari laman resmi pengadaan barang dan jasa pemerintah Kota Tangerang. Jumlahnya tertulis dua kali lipat dari anggaran seragam baru tahun sebelumnya. Hal itu sontak menuai protes keras, terutama bagi warga Kota Tangerang. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!